Komika Fiko Fahriza ditangkap aparat Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diamankan polisi dari kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis, tanggal 13 Januari tahun 2022, sekira pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dari penangkapan tersebut polisi mengamankan barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis atau tembakau gorila seberat pukul 1.45 gram dan rokok. Selain itu, berdasarkan hasil tes urin, Fiko Fahriza pun dinyatakan positif narkoba. Polisi pun telah menetapkan Fiko sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Fiko Fahriza diketahui sudah aktif menggunakan narkotika sejak tahun 2016. Fiko mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis melalui sosial media. Sejak pertama kali menggunakan, Fiko membeli narkotika tersebut dari penjual yang sama. Kepada polisi, Fiko mengaku menggunakan narkotika karena sulit tidur. Atas perbuatannya, Fiko dijerat pasal 112 ayat 1 sub pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahi 2009 tentang narkoba. Adapun ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun. Fiko Fahriza pun menangis saat dihadirkan kepolisian dalam rilis yang digelar di Mapolda Metro Jaya. Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Fiko yang semula terlihat santai saat keluar ruang pemeriksaan, langsung menangis saat akan dibawa balik. Bahkan ia sempat menjawab pertanyaan awak media ketika akan ditampilkan kehadapan awak media. Sehat bang, ujar Fiko Fahriza di ditres narkoba Polda Metro Jaya, Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Sembari menangis, Fiko Fahriza minta maaf kepada kakaknya, Rizpo. Rizpo yang juga seorang komika terlihat hadir ketika kasus penangkapan Fiko dirilis di ditres narkoba Polda Metro Jaya. Kehadiran Rizpo membuat Fiko menangis sejadi-jadinya. Ia juga memeluk Rizpo sembari meminta maaf atas tindakannya. Bang maaf gue bang, maafin gue, kata Fiko Fahriza sembari memeluk Rizpo. Rizpo pun menangis ketika melihat adiknya sudah diborgol dan mengenakan baju oranya. Ia juga meminta izin pada penyidik untuk menemani adiknya di ruang pemeriksaan ditres narkoba. Saya mau temenin adik saya pak, kata Rizpo sembari memangis. Pak ini adik saya pak, ujarnya. Ananta Rizpo tak tahu adiknya. Fiko Fahriza kembali mengonsumsi narkotika. Sepengetahuan Rizpo, adiknya itu sudah berhenti mengonsumsi narkotika sejak lama. Sebab, diketahui memang Fiko sudah mengonsumsi narkotika sejak 2016 dan sempat berhenti beberapa saat. Sebagai kakak, ia ingin Fiko bisa sembuh dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Rizpo akan tetap memberi support kepada Fiko, namun ia juga meminta Fiko tetap menghadapi masalah tersebut. Yang namanya kita salah, tetap harus diproses. Mudah-mudahan Fiko sembuh, kapok, ujar Ananta Rizpo. Semoga bisa menjadi pelajaran berharga buat Fiko, lanjutnya.